Lantap bagaimana dengan inflasi dan apakah The Fed masih tetap melanjutkan pemangkasan suku bunga Fed Fund Rate pada FOMC 7 November yang akan datang? Sampai jumpa di video selanjutnya. Kemudian ada lagi yang bahkan menyebut sumber asalnya, yakni Econom City Indonesia, Amerika Serikat menuju resesi hingga AS diramal jatuh ke jurang resesi. Saya berusaha menelusuri akar permasalahannya dan rupa-rupanya semua mengarah pada satu tokoh, yakni Jeffrey Gundlach. Dan ada enam indikator yang digunakan Jeffrey Gundlach dan yang pertama dan paling utama itu adalah Yield Curve Disinverting atau Disinverted. Well, saya bukan fansnya Jeffrey Gundlach dan karena itu saya juga tidak pernah telan mentah-mentah omongan Gundlach. Saya justru akan menguji analisa Gundlach sehubungan dengan Yield Curve Inversion dan yang sekarang ini Disinversion atau Disinverted. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu yang dia maksudkan itu apa. Oke, gini. Yield Curve Inversion adalah kondisi di mana imbal hasil obligasi pemerintah Amerika jangka panjang itu justru lebih rendah dibandingkan dengan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika yang jangka pendek. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Campbell Harvey dalam disertasi program PhD-nya di University of Chicago. Singkat cerita, dalam disertasinya itu Campbell Harvey ini menjelaskan bahwa setiap kali kurva selisih imbal hasil obligasi pemerintah Amerika itu bergerak negatif atau inverted, maka itu indikasi ekonomi mengarah ke resesi. Dan ketika kurva Yield Curve tersebut kembali positif sesudah sebelumnya negatif atau inverted, jadi dia habis inverted dia balik jadi disinverted lagi, maka itu tandanya berarti resesi sudah dimulai. Jadi ingat ya, ada Yield Curve inverted dan ketika dia kembali naik jadi positif alias disinverted maka itu artinya resesi sudah dimulai. Hampir semua orang memang memiliki kecenderungan untuk meyakini suatu pola atau pattern dengan hanya melihat apa yang nampak di permukaan tanpa berusaha untuk menggali penyebab terjadinya pola atau pattern tersebut. Biasanya orang-orang seperti ini selalu menggunakan atau mengawali kesimpulannya dengan kata pokoknya. Nah, oh pokoknya kalau ada begini-begini maka pasti begitu deh. Nah, saya akan berikan suatu analogi sederhana. Setiap kali akan turun hujan, langit nampak gelap. Padahal hari masih siang atau sore tapi gelap. Karena mendung. Maka dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa jika hari masih siang dan langit nampak lebih gelap dari biasanya, maka itu artinya akan turun hujan. Sampai sini banyak orang akan setuju rumus sederhana ini. Berarti jika siang hari gelap, itu berarti akan hujan. Namun apa yang terjadi? Suatu hari ketika siang hari ini, langit itu berubah tiba-tiba jadi gelap padahal masih jam 2 siang. Tapi apa yang terjadi? Ditunggu-tunggu tidak kunjung hujan, malah beberapa saat kemudian matahari kembali bersinar dengan sangat teriknya. Nah, kok bisa? Nah, karena peristiwa langit jadi gelap tersebut, itu bukan diakibatkan oleh terhalangnya sinar matahari oleh gumpalan awan gelap yang penuh dengan air, melainkan saat itu posisi matahari terhalang oleh bulan alias gerhana matahari. Ya, sama-sama gelap kan? Tapi kan beda kasusnya. Nah, sekarang ayo lihat yield curve. Penang, saya akan ajarin caranya satu-satu. Saya sudah meneliti soal yield curve ini sejak tahun 2003. Dan Anda tidak perlu khawatir, ini nggak sulit kok. Dari tahun 2003 sampai sekarang selalu ada orang-orang yang modelnya kayak Jeffrey Gunluck ini. Oke? Nah, caranya adalah dengan menggunakan charts trading view. Pakai yang gratisan aja nggak apa-apa. Yang pertama masukkan simbol S&P 500 dan time frame-nya pilih monthly. Karena kita mau lihat yang jangka panjang. Dan kemudian gunakan candlestick charts. Sesudah itu tambahkan lagi simbol JHD, USR, GDP, BR. Dan pilih new price scales. Ini maksudnya adalah US recession tanggal berapa aja gitu. Oke? Sesudah itu untuk menampilkan yield curve, tampilkan simbolnya ya. Plus di simbol lagi, terus kemudian masukkan T10Y2Y. Dan itu adalah yield curve selisih yield obligasi 10 tahun dikurangkan dengan yield obligasi 2 tahun. Seharusnya yield 10 tahun kan normalnya dia lebih tinggi daripada imbal hasil yang obligasi 2 tahun punya. Ya, karena itu kalau dikurangkan selisih yang 10 tahun dengan yang 2 tahun harusnya hasilnya positif dong. Nah, tampilkan itu di charts Anda. Pilih new pin di bawah charts S&P 500. Kemudian masukkan lagi kali ini selisih obligasi 10 tahun dengan 3 bulan. Simbolnya T10Y3M. Sudah? Kalau sudah nanti akan tampil chart seperti ini. Anda juga bisa menambahkan garis horizontal pada yield curve dengan posisi koordinat 0. Karena kita mau tahu, kalau dia turun di bawah titik 0 berarti itu negatif, berarti itu inverted. Kalau dia berada di atas titik 0 berarti normal. Oke? Nah, dalam chart ini saya kasih garis horizontal warna biru untuk menandai garis 0 itu. Dan coba perhatikan, ketika yield curve turun ke bawah garis 0 alias menjadi negatif, itu disebut inverted. Kemudian ketika yield curve kembali naik ke atas garis 0, maka itu US economy itu mulai resesi. Itu ditandai dengan disinverted namanya. Jadi, inverted dulu, terus dia kemudian naik. Ketika dia naik disinverted, maka itu resesi dimulai. Dan itu terjadi di tahun 1990. Pola yang sama kembali terjadi lagi di tahun 2000, yield curve inverted. Dan kemudian menjelang tahun 2001, yield curve kembali disinverted. Dan ketika yield curve disinverted, maka US economy mulai resesi. Benar kan? Kemudian coba lihat lagi, apa yang terjadi di tahun 2007. Yield curve lagi-lagi inverted. Dan menjelang 2008, yield curve kembali lagi-lagi disinverted. Dan US economy mulai masuk resesi. Sekarang, lihat apa yang terjadi di tahun 2019. Yield curve 10 tahun versus 3 bulan kembali inverted dan disinverted. Sementara yield curve 10 tahun versus 2 tahun itu hanya sempat nyentuh kecil sekali gitu ya. Invertednya cuma tik gitu. Dan langsung disinverted. Hal ini terjadi, menjelang terjadinya resesi di tahun 2020 yang sebenarnya gak ada urusan sama ekonomi sih. Itu adalah resesi karena pandemi. Covid. Covid lockdown. Dan coba lihat sekarang ini. Sejak tahun 2022 hingga 2024, yield curve antara 10 tahun, 10 years note, dengan 2 years note, 2 tahun, sudah inverted. Dan barusan ini disinverted. Hal yang sama juga terjadi pada yield curve antara obligasi tenor 10 tahun dengan 3 bulan. Kendatipun belum disinverted, tapi ini sudah hampir nih, sudah dikit lagi dia sudah disinverted juga. Berarti Jeffrey Gunnlach benar dong. Resesi sudah dimulai nih. Oke. Masalahnya adalah, kalau Amerika resesi, pertanyaannya adalah, kok angka pengangguran Amerika masih 4,1% ya? termasuk level terendah sepanjang sejarah. Tidak ada lonjakan angka pengangguran akibat PHK masal besar-besar seperti yang terjadi di tahun 2008. Loh, tapi itu Microsoft pangkas 10 ribu karyawan. Google pangkas 12 ribu karyawan. Meta pangkas 11 ribu karyawan. Well, Anda tahu gak? Google itu jumlah karyawannya di Amerika aja itu ada 180 ribu. Microsoft itu jumlah karyawan total itu ada 220 ribu. Dan Meta itu ada 87 ribu. Maka pemangkasan karyawan yang mereka lakukan ini, itu bertujuan untuk efisiensi semata. Dan itu memang selalu dan penting sekali dilakukan untuk korporasi sekelas mereka ini. Namun kalau kita bicara makro, maka kita pakai data makro ya. Bukan data perusahaan-perperusahaan kayak gitu. Angka pertumbuhan GDP berada di level 3%. Dan dari data fact set nampak 75% emiten S&P 500 itu dalam laporan keuangannya menunjukkan kinerja earnings atau laba bersih di atas konsensus atau target analis. Sementara 59% dari emiten S&P 500 tersebut, 500 perusahaan terbesar di Amerika, menunjukkan pertumbuhan revenue atau omset alias penjualan mereka di atas target analis. Nah, saya kembalikan ke Anda. Apakah kondisi yang kayak gitu yang disebut resesi? Coba tunjukkan ke saya kapan pernah terjadi resesi di mana GDP bertumbuh solid 3% year over year. Unemployment di bawah Nairu. Nairu itu non-accelerated inflationary rate of unemployment alias tingkat pengangguran yang tidak mengakibatkan akselerasi inflasi. Itu adalah patokannya The Fed dan itu angkanya di 4,5%. Dan 75% dari S&P 500 companies, perusahaan-perusahaan tersebut, laba bersihnya bertumbuh di atas target. Opo yotumon resesi kayak begitu. Nah, belajar dari analogi yang saya berikan di awal video ini. Sebelum buru-buru langsung telan mentah-mentah opini-nya Gunlak. Bagaimana jika kita membiasakan diri untuk menggali sebab-musababnya dulu? Itu langit gelap gara-gara awan mendung atau gara-gara gerhana matahari. Hasilnya beda total loh. Nah, sekarang pernahkah Anda bertanya, kenapa ya itu kok yield curve ini bisa bergerak naik turun kayak gitu? Bisa inverted, bisa disinverted. Penyebabnya apa ya kok bisa begitu? Nah, saya pernah menjelaskan tentang inverted yield curve ini pada video berjudul Inverted yield curve pertanda menjelang resesi yang saya unggah pada tanggal 20 April 2023. Bagi Anda yang ketinggalan videonya, nanti Anda bisa nonton videonya di link yang ini. Saya juga sertakan linknya di deskripsi. Guna menjelaskan inverted yield curve, maka saya perlu terlebih dahulu jelaskan apa itu obligasi atau bonds, dan apa itu bonds yield atau imbal hasil obligasi. Dan guna menjelaskan bond yield, maka saya harus jelaskan dulu konsep cost of money. Beberapa orang menyebutnya sebagai bunga, ya itu suka-suka orang sih. Kalau saya sebutnya sebagai biaya sewa uang. Ilustrasinya kayak gini. Misal nih, ada orang yang butuh bangun gedung perkantoran, dan dia butuh alat berat. Harga satu unit alat berat itu bisa 500-700 juta. Nah, tentu sangat tidak efisien apabila dia beli alat berat ini untuk dipakai sebentar, terus kemudian ketika gedung yang dia bangun itu jadi, alat beratnya nggak dipakai lagi gitu. Buat apaan terusan. Nah, karena itu developer gedung ini ketimbang beli, dia memutuskan untuk menyewa alat berat saja. Sewanya di mana? Di persewaan alat berat. Oh, by the way, saya juga barusan nonton film horror di bioskop bareng istri. Judulnya Kuasa Gelap. Ini film keren abis. Dan benar-benar highly recommended. Saya benar-benar salut film ini, benar-benar digarap dengan sangat detail mulai dari narasi cerita hingga sinematografinya. Nah, biasanya ketika ada produsen film, mau bikin film, dia akan membutuhkan kamera. Contohnya red camera, yang harganya bisa 500-600 juta per unitnya. Saya tahu di Jakarta, ada tempat khusus buat sewa red camera ini. Oke, kembali ke topik kita. Cost of money. Sekarang gini. Gimana jika ada orang yang bukan butuh sewa alat berat atau sewa kamera, tapi yang bersangkutan itu butuhnya itu sewa uang? Oh, maksudnya pinjam duit? Bukan. Hati-hati. Kalau pinjam, itu beda jauh dengan sewa. Pinjam, itu artinya tidak ada biayanya alias gratis. Dan ada kemungkinan, ntar yang minjam nih biasanya lupa balikin. Nah, itu pinjam. Kalau sewa, nggak bisa kayak gitu. Sewa itu beda. sewa menyewa dari awal sudah jelas jumlah yang disewa itu berapa banyak, balikinnya kapan, dan nggak ada yang namanya sewa itu gratis. Semua sewa itu ya ada biaya sewanya. Jelas ya. Jangan dicampur aduk antara pinjam dan sewa. Ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Nah, cost of money itu adalah biaya sewa uang. Bukan biaya pinjam duit alias bunga. Pinjam duit nggak ada. Nggak ada biayanya. Itu pinjam itu gratis. Tapi kalau sewa nggak bisa gratis. Nah, kalau sewa, penyewa punya tanggung jawab untuk kembalikan barang yang dia sewa plus ada biaya sewanya. Nah, jika obyek sewanya itu adalah uang, maka harap diingat, di zaman modern ini, tepatnya sejak 15 Agustus 1971, itu zaman Nixon shock, uang ini tidak lagi memiliki konvertibilitas terhadap komoditas apapun. Uang ini adalah sarana penyimpan daya beli. Dimana daya beli yang disimpannya itu mengalami penyusutan secara jangka panjang dan berkesinambungan. Analogi sederhana yang sering saya pakai adalah mirip kayak baterai isi ulang. Jika Anda punya baterai isi ulang, litium itu loh, dengan kapasitas misalnya 1200 mAh, kemudian dicat sampai full 100 persen, kemudian baterai itu disimpan dalam lemari hingga 2 tahun, apa yang terjadi sesudah 2 tahun Anda ambil tuh baterai dan pasang, Anda kaget loh, kok bisa? Ini sudah dicat full 100 persen, ini sekarang isinya, ini nggak sampai 50 persen. Nah, itu namanya baterai degradation. Baterainya degradasi itu. Sementara di dalam dunia uang, daya beli yang tersimpan di dalam uang itu tiap tahun mengalami penyusutan dan itu istilahnya namanya inflasi. Ketika ada orang yang hendak menyewa uang, maka sudah sewajarnya jika pemilih uang sejak awal sudah meminta jadwal pengembalian uang tersebut secara utuh dengan daya beli pada saat peminjaman dilakukan. Artinya, penyusutan daya beli uang alias inflasi itu sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab penyewa. Di samping itu, namanya juga bisnis sewa-menyewa. Sudah sewajarnya pihak yang menyewakan ini meminta keuntungan yang jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris namanya interest. Jangan tanya saya, kenapa kok interest dalam bahasa Indonesia terjemahannya jadinya bunga? Setahu saya bunga itu bahasa Inggrisnya flower. Tapi ini interest jadi bunga. Saya juga nggak ngerti. Saya bukan ahli linguistik. Tapi yang jelas, biaya sewa uang yang menjadi beban tanggung jawab penyewa itu berarti terdiri dari dua komponen. Yakni inflasi, ini bebannya tanggung jawabnya si penyewa uang, dan interest. Karena yang menyewakan uang minta keuntungan. Hal ini nampak jelas dalam viser formula atau rumus viser yang pertama kali dikemukakan oleh Irving Visser. biaya sewa uang atau disebut nominal interest rate adalah total penjumlahan real interest rate ditambah tingkat inflasi. Jika real interest rate ini kemudian saya pindahkan ke ruas kiri, maka kita bisa menghitung ekspektasi tingkat inflasi para pelaku sewa menyewa uang ini dengan cara menghitung selisih antara nominal interest rate dengan real interest rate. Nah, selain US Treasury Bonds, di Amerika juga ada produk Treasury lain yang dikenal dengan sebutan TIPS. TIPS ini adalah singkatan dari Treasury Inflation Protected Securities. TIPS pada dasarnya adalah surat utang negara yang disesuaikan dengan inflasi dan dirancang untuk melindungi investor dari risiko inflasi. Nilai pokok TIPS itu disesuaikan dengan CPI atau Consumer Price Index dan pembayaran kupon dan nilai pokoknya itu meningkat seiring dengan inflasi. Dengan menerapkan formula viser pada Treasury Yield dan TIPS Yield, kita bisa tetapkan bahwa Treasury Yield sama dengan TIPS Yield ditambah Expected Inflation. Dalam hal ini, Expected Inflation itu adalah ekspektasi inflasi pelaku pasar obligasi atau bond markets. Nah, rumusnya saya tulis ulang lagi. Jadinya begini, Expected Inflation dengan demikian adalah selisih Treasury Yield dikurangi TIPS Yield. Berdasarkan data dari Wall Street Journal yang saya presentasikan pada video Inverted Yield ke pertanda menjelang resesi yang saya unggah di channel ini pada tanggal 20 April 2023, lebih dari setahun yang lalu ya, tanpa tabel Inflation Expectation yang diperoleh dengan menghitung selisih Treasury Yield dan TIPS Yield, hasilnya semakin panjang jatuh temponya, Inflation Expectation-nya itu justru semakin rendah, semakin turun. Jangan lupa loh ya, itu video tersebut saya buat di bulan April 2023. Saat itu, The Fed baru mulai menaikkan suku bunga acuannya dan pasar obligasi sudah mengantisipasi terjadinya penurunan inflasi. Kondisi di mana semakin panjang tenor obligasinya, ekspektasi inflasi semakin turun. Kondisi seperti ini adalah kondisi yang tidak lazim dan dikenal dengan istilah backwardation. Lazimnya, ekspektasi inflasi itu contenggo lawannya backwardation. Contenggo itu artinya pelaku pasar obligasi melihat bahwa inflasi bukan menurun, melainkan cenderung naik. Berhubung ekspektasi inflasi semakin jauh ke depan semakin turun, maka jelas ini semua nampak pada yield obligasi tenor jangka panjang yang jadinya lebih rendah ketimbang yield obligasi tenor jangka pendek. Namun, kan penurunan inflasi ini bukan selalu berarti harus tercapai dengan melalui resesi. Penurunan inflasi ini kan kemungkinannya selalu ada dua. Bisa terjadi dengan disertai kontraksi ekonomi alias resesi dan dikenal dengan istilah hard lending atau kemungkinan kedua disertai dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi namun tidak sampai resesi alias dikenal dengan soft lending. Masa setiap ada inflation backwardation itu langsung hantam rata semua. Oh itu resesi pasti hard lending. Dan coba lihat apa yang terjadi sekarang dengan cara yang sama sumber data yang sama yakni dari Wall Street Journal coba sekarang hitung inflation expectation bond market. Apakah masih ada backwardation-nya? Dan coba lihat ini hasilnya contengu kan sudah nggak backwardation lagi udah normal oleh karenanya kita bisa lihat sekarang yield curve 10 years versus 2 years itu sudah disinverted. apakah ada resesinya? Lah mana? Coba tunjukkan ke saya mana resesinya. Lantai bagaimana dengan inflasi dan apakah The Fed masih tetap melanjutkan pemangkasan suku bunga Fed Fund rate pada FOMC 7 November yang akan datang. Core PC inflation saat ini berada di level 2,7 persen sementara headline PC inflation berada pada level 2,2 persen dan trennya menurun trend inflation adalah salah satu penyumbang terbesar inflasi juga downtrend begitu juga service inflation target defense untuk core PC inflation hingga akhir 2024 berdasarkan summary of economic projection pada FOMC bulan September lalu itu adalah 2,6 persen sementara target headline PC inflation adalah 2,3 persen berarti kurang 0,1 persen target core PC inflation itu sudah tercapai sementara headline PC inflation bahkan sudah berada di bawah proyeksinya The Fed berdasarkan hal ini maka pemangkasan suku bunga pada FOMC 7 November pada FOMC yang akan datang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi ada 94,7 persen peluang The Fed akan kembali memangkas suku bunga acuan pada FOMC 7 November yang akan datang ini berapa banyak jawabnya adalah 25 basis point dah tau dari mana ya tinggal dikurangkan aja saat ini Fed Fund Rate itu 475 hingga 500 dan ada 94,7 persen peluang pemangkasan suku bunga jadi 450 hingga 475 basis point dan itu artinya pemangkasannya 25 basis point nah sahabat akhirlah saya ingin menutup video ini dengan sebuah pepatah terkenal dari Mark Twain if you don't read the newspaper you are uninformed if you do read them you are misinformed khusus bagi Anda yang membutuhkan konsultasi dengan Akela sehubungan dengan berbagai aset dan instrumen baik di Bursa EFE Indonesia Bursa Saham Amerika Aset Kripto Gold Forex silahkan join Akela live streaming setiap hari Kamis pukul 19.30 WIB di channel ini dan untuk itu pastikan diri Anda sudah subscribe di channel ini nyalakan tombol alertnya dan bila mana video ini bermanfaat untuk Anda mohon dukungannya dengan memberikan tombol like-nya juga semoga bermanfaat semuanya sukses selalu dan sampai jumpa selamat menikmati